Intro Selamat datang di Kriwi Life Ngobrolin kesehatan bareng aku Bidan Oni Today kita mau bahas-bahas soal Melahirkan pervaginam setelah sesar Atau istilah kerennya adalah VBAC Vaginal birth after cancerian Gitu deh Jadi apa sih sebenernya VBAC itu Jadi VBAC itu adalah Persalinan normal Setelah sebelumnya Anak sebelumnya nih Itu kita persalinannya SC Gitu Nah sebenernya kalau ditanya Amanan mana sih VBAC atau VBAC Dibandingkan dengan SC lagi Nah itu sebenernya setiap tindakan Itu ada kelebihan Dan kekurangannya masing-masing Ada resikonya sendiri-sendiri gitu Jadi mana yang lebih baik Itu ya gak ada gitu Adanya mana yang lebih cocok buat kamu Seperti itu Dan tentunya kondisi setiap ibu Kehamilan setiap ibu beda-beda Jadi kita gak bisa membandingkan Misalnya aku sama kamu gitu Karena ya beda gitu Kondisi fisiknya beda gitu Selain itu juga tergantung Kalau misalnya Kalian berencana punya anak buenya Tentu aja VBAC lebih disarankan gitu Karena kalau SC sendiri itu Maksimal itu hanya 3 kali SC keempat itu beresiko sangat tinggi gitu Jadi SC sebenernya maksimal 3 Tapi kalau persainan normal Ya tentu aja Mau punya anak sebelah juga gak apa-apa bu Kalau bisa membiayai dan menghidupi gitu ya Lantas apakah VBAC itu lantas bebas dari resiko gitu ya Enggak juga gitu Jadi salah satu resiko VBAC adalah ruptur uteri gitu Atau rahimnya robek Kenapa? Karena kan pas SC itu rahimnya dibuka ya di sayap gitu Nah pada beberapa orang Terutama kalau misalnya Tidak memenuhi syarat tentang kehamilan Atau misalnya rahimnya itu masih terlalu tipis Itu bisa saat kontraksi Atau saat seiring kehamilannya itu bertambah Rahimnya itu makin menipis Makin menipis Makin menipis Nah akhirnya mengalami ruptur uteri gitu Atau rahimnya itu robek Dan ini sangat berbahaya Karena dia bisa menyebabkan perdarahan hebat gitu Sampai bisa mengancam nyawa ibu dan bayinya Tapi ini salah satu resiko aja Dan untuk melakukan VBAC ini Tentu ibu harus berkonsultasi dengan dokter Harus periksa dengan dokter Terus harus melahirkan di rumah sakit Untuk mengurangi resiko yang ada Bukan berarti terus semua ibu VBAC Pasti ruptur uterus Semua ibu yang mau melahirkan normal setelah SC Pasti resiko perdarahan Enggak gitu Maksudnya kayak kita mau pergi keluar rumah naik mobil Itu pasti ada resiko kecelakaan kan Cuman kan gak semua orang Kalau keluar rumah ya pasti kecelakaan gitu Namanya resiko bisa terjadi Bisa juga enggak Nah sebenernya ibu-ibu apa sih Yang boleh untuk melakukan VBAC Gitu kan pasti ada kriterianya nih Supaya untuk mengurangi resiko itu tadi Yuk kita perhatikan satu-satu Apakah kamu termasuk dalam kriteria ini Atau enggak Yang pertama adalah Ibu riwayat sesarnya Dua kali atau kurang Jadi tidak lebih dari tiga kali Kemudian sayatan SC-nya itu di bawah transversal Di low transversal Jadi di bawah berbentuk horizontal Jadi bukan yang tegak lurus gitu ya Karena SC-SC zaman dulu itu biasanya tegak lurus Perutnya dibukanya tegak lurus gitu Nanti aku kasih gambarnya disini Biar ada bayangan gitu Nah yang boleh untuk VBAC adalah Yang low transverse Bekas irisannya Yang kayak gini nih Kalau misalnya yang bukan kayak gini Itu biasanya dia beresiko Untuk mengalami robekan uterus Saat kehamilannya makin besar Atau terjadi kontraksi Nah biasanya jarak yang disarankan Untuk melakukan VBAC itu Minimal 18 bulan sampai 2 tahun Dari kehamilan dan persaingan yang sebelumnya Kemudian ibu juga sebaiknya periksa ke dokter Supaya tahu berapa sih ketebalan SPR Atau segmen bawah rahimnya Nah soal ketebalan rahim ini Teorinya tuh banyak gitu Ada yang bilang 2 mm aman Ada yang bilang harus 4,5 mm Biar bener-bener nol resiko untuk ruptur uteri Ada yang bilang harus 5 dong Harus 5 gitu Ngapain sih nanggung 4,5 gitu Jadi akhirnya diambillah rentang rata-rata Antara 2 sampai 5 mm ya Ketebalan dinding rahimnya gitu Kenapa sih rata-rata nggak pasti gitu Karena setiap ibu itu kan berbeda kondisinya Kehamilannya juga berbeda Jumlah air ketubannya Anaknya itu juga berbeda Nah untuk pengukuran ketebalan rahim ini Bisa dilakukan ibu di trimester akhir kehamilan Jadi kira-kira usia 37, 38 Atau pas bayinya masuk panggul Jadi kita tahu Kira-kira ini setelah kehamilannya meregang Maksimal gede banget nih SBRnya tuh tipisnya seberapa sih gitu Kalau kalian ngukurnya di awal-awal kehamilan Ya itu agak-agak tidak berguna sih Karena nanti seiring bertambahnya kehamilan Kan makin melebar lagi Makin meregang lagi Makin menipis lagi Nah harus diperiksa lagi Biasanya pemeriksaannya di dokter dengan USG gitu Jalan yang selanjutnya adalah Indikasi sesarnya tidak terulang lagi di kehamilan yang sekarang gitu Jadi kayak misalnya Kalau kehamilan yang lalu Indikasinya adalah karena panggul sempit Ya otomatis kalau panggul kan selamanya seperti itu Jadi tidak bisa berubah Kalau misalnya tetap panggul sempit Ya otomatis tidak bisa melahirkan Atau misalnya di kehamilan yang lalu Itu preeklampsia Eh kehamilan yang sekarang preeklampsia lagi Nah itu kemungkinan harus tetap sesar gitu Jadi memang ada beberapa kondisi Dimana ibu tuh bisanya sesar gitu Kayak panggulnya sempit Kayak gitu Atau misalnya matanya minusnya terlalu besar Sehingga retinanya tuh terlalu tipis Misalnya minus di atas 12 Atau di atas yang tinggi-tinggi itu Nah itu juga biasanya tetap harus sesar Syarat yang selanjutnya adalah Bayinya tidak terlalu besar Atau tidak makrosomia gitu Jadi maksimal berat bayi lahir itu Idealnya itu direntang 2,5 kg sampai 3,6 kg Kalau misalnya bayinya sekarang 4 kg gitu Misalnya terlalu besar Namanya makrosomia Biasanya keberhasilan feedback ini Lebih rendah kayak gitu Jadi biasanya lebih disarankan untuk sesar Dan syarat yang terakhir adalah Tentu saja Tidak ada kontraindikasi Untuk dilakukannya feedback Kayak misalnya Bayi dan ibunya tuh sehat gitu Nggak ada vital distress Nggak ada ketupuan pencah dini Nggak ada preeklampsia Nggak ada placenta previa Atau placenta retak rendah Bayinya posisinya bagus Bukan sungsang Bukan lintang Kayak gitu Jadi memang Untuk feedback ini Bukan berarti Wah kalau kemarin SC Besok pasti SC nih Atau Wah kalau kemarin SC Sekarang Pasti bisa feedback gitu Ya semuanya tetap tergantung Dengan kondisi ibu Dan kondisi janin Lalu apa yang bisa kita lakukan Kalau misalnya kita pengen feedback gitu Apa yang bisa kita persiapkan Yang pertama adalah Olahraga bu Jadi apalagi kalau yang dulu Anak pertama itu sesar Dan sekarang pengen feedback itu Kita kayak persainan yang pertama lagi nih Karena kan masih prewi nih Belum pernah dilewati anak ya Apa ginanya Itu kita harus wajin olahraga Supaya otot kita kuat Nantinya bisa Menahan beban perut ini Terus nanti bisa lebih Lentur lagi Ketika mengeja Nafasnya bisa lebih Baik lagi Dan kalau kita olahraga kan Aliran oksigen Aliran nutrisi kejanin Jadi lebih bagus Seperti itu Dan yang kedua adalah Mengatur pola makan Ini sangat penting banget Karena kan Seperti yang aku sebutkan tadi Kita gak bisa feedback Kalau misalnya bayinya terlalu gede Atau makrosumia Makanya kita harus menjaga makan Supaya Bayinya ini gak kegedean Selain itu juga Kalau kita diet sehat Biasanya ibunya juga akan sehat Biasanya nih Kalau yang diabetes Atau saat kehamilan Atau Berikram saat kehamilan Itu kadang-kadang Salah satu penyebutnya Adalah dari makanan Jadi usahakan makanannya Bener-bener Diet yang sehat Dan yang terakhir adalah Pasrah pada Tuhan Punya mentalitas yang kuat Dan sabar Kita boleh punya keinginan Untuk feedback Tapi jangan terus jadi maksa Maksudnya Kita harus pasrah sama Tuhan Mental kita harus kuat Dan kita harus sabar Kalau misalnya kita udah berusaha Ternyata Ketika akhir-akhir Di kehamilan akhir Di USG Wah ternyata Setelah bayinya masuk panggul Rahimnya makin tipis nih Kalau nanti kontraksi Ada resiko robek Gak bisa feedback ya Yaudah Kita harus Legowo Kayak gitu Jadi harus lebih menyiapkan Mental Kalau mau feedback ini Kalau bisa feedback Ya syukur Kalau misalnya SC lagi Yaudah gak apa-apa Aku terima Jadi Memang harus lebih sabar Oh ya Dan biasanya Kalau feedback itu Masanya kita tidak boleh Melakukan intervensi medis Kayak misalnya Tidak boleh diinduksi Tidak boleh dipaksa Persalinannya dengan obat-obatan Jadi bener-bener Harus secara alami Itulah Kenapa salah satunya Si ibu harus Sabar Nah segitu dulu Penjelasan aku soal VBAC Feedback Vaginal birth After Keserian Semoga cukup Menyembari pencerahannya Semoga Kalau misalnya Pengen feedback Impiannya tercapai Persiapkan diri Belajar nafas Senam yang rajin Jaga pola makannya Dan berdoa Sampai jumpa di video selanjutnya Silahkan tinggalkan pertanyaan Di kolom komentar Share video ini Sebanyak banget yang mana tahu Ada yang butuh Dan Follow aku di instagram Adby dan kriwil Karena aku sering mengadakan Q&A di sana Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax